Assalamualaikum, hai guys, selamat datang dan welcome eh, salam alatukan, oke terima kasih sebab sudik klik video ini harap kamu semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan sebab, yalah, walaupun pergerakan kita sekarang terhad kesana, kesini, semoga kita sentiasa diberikan ketambahan untuk melalui semua ini dan semoga semuanya akan kembali seperti sediakala, amin, oke bagi yang masih baru dalam channel ini aku harap kamu semua enjoy bukan enjoy esro, tapi enjoy lah layan video-video daripada channel ini sebab channel PN98 ini lebih kepada share tentang konten-konten yang baik untuk aku dan semoga bermanfaat untuk kamu juga, guys jangan risau sebab konten-konten dalam channel ini bukan ke arah share share tentang perkara-perkara negatif sehingga boleh menyebabkan kemarahan tetapi lebih ke arah yang bermanfaat supaya kita lebih terdedah dengan perkara-perkara yang baik-baik sebab bila kita buat kebaikan, akan dibalas juga dengan kebaikan betul kan? yeeeh jadi, tanpa membuang masa kamu lagi, guys konten kali ini adalah berkaitan dengan TAPEW dan siapa tidak kenal, TUK TAPEW apa kaitan L-TAPEW ini dengan TAPEW? belum menjawab persoalan ini mungkin diantara kita haramai yang gunakan produk TAPEW ini tapi mungkin ada sebilangan besar diantara kita tidak tahu siapa sebenarnya pengasas TAPEW ini oke, bagi merungkai persoalan ini sebenarnya L-TAPEW ini merupakan pengasas asal TAPEW senang cerita, dialah yang mula-mula kenalkan brand TAPEW ini dan sebenarnya L-TAPEW ini seorang ahli kimia dari Amerika Syarikat yang berusia 31 tahun telah membangunkan syarikat TAPEW Plastik Company sehingga produknya itu mula terjual di Furname Seville masuk kisit Amerika Syarikat lah untuk dijual kepada orang ramai berdasarkan sumber lain yang aku dapat lah L-TAPEW ini, dia telah buat uji kaji tetapi masa zaman Perang Dunia itu dia plastik sangat-sangat terhad jadi L-TAPEW ini bekerja sama dengan DuPont yaitu orang yang menjual barangan plastik jadi L-TAPEW ini minta supaya sisa-sisa dalam bentuk sanga politin yaitu produk daripada sisa proses penapisan walaupun hakikatnya sanga politin ini sangat hitam, keras, bau dan hampir-hampir mustahil untuk DuPont ini bekerja sama dengan L-TAPEW tapi Mr. L-TAPEW ini tetap ambil sanga politina dan terus menulinkan untuk menjadikan politinanya menjadi plastik yang boleh dibentuk yaitu moldable sebenarnya benda yang L-TAPEW ini buat tidak pernah pun dibuat pada masa itulah tapi mungkin semangat L-TAPEW ini mahu perkenalkan barangan plastik pada masa itu menyebabkan dia terus untuk buat TAPEW daripada uji kaji yang dia buat hasilnya fleksibel, tahan lama, sangat tahan daripada deria bau dan tidak mudah pecah guys jadi daripada situlah pada tahun 1942 L-TAPEW ini mendirikan kilang pertamanya di Furname Seville Massachusetts di Amerika Syarikat dengan ada produk TAPEW lah jadi kamu faham sudah kan sekarang dengan kualiti produk TAPEW ini yang tahan lama tidak mudah pecah lagi kenapa mungkin sampaikan ada yang sampai kena marah gara-gara hilangkan TAPEW ini ui sakit betul kena baling periuk balik rumah kalau hilang TAPEW kan oke berdasarkan sumber yang aku dapat pada tahun 1946 Mr. TAPEW ini mula memperkenalkan produk TAPEW jenama plastik dengan masyarakat di Amerika Syarikat terutama pengguna lah yang sering menyimpan makanan ini malangnya produk TAPEW ini tidak mendapat sambutan sebab salah satunya pengguna masa itu belum faham cara guna produk yang diperkenalkan oleh L-TAPEW ini salah satu sebab juga kenapa penjualan ini kurang berjaya disebabkan keistimewaan produk TAPEW yaitu bobsil atau penutup yang kedap udara dan kedap cecair ini tidak diketahui pengguna karena tidak ada penjelasan dan pengetahuan mengenai keistimewaan produk TAPEW ini dari penutup kedap udaranya jadi ada seorang wanita yang bernama Browning Wise ini telah berjumpa dengan L-TAPEW dan akhirnya diberi cadangan yang sangat-sangat kreatif untuk mengadakan parti TAPEW dengan tujuan untuk menerangkan kepada bakal pengguna bagaimana cara untuk menggunakan produk TAPEW ini maka daripada situlah bermulanya parti TAPEW yang pertama-tama pada 1949 di Detroit, Amerika Syarikat sehingga parti tersebut dibuat dalam komuniti di perumahan-perumahan, pejabat atau tempat kerja untuk menjual produk jenama TAPEW ini daripada sinilah TAPEW ini mula dikenali terutamanya bagi kaum-kaum wanita lah jadi jaga-jaga lah ya TAPEW kamu tuh ya guys hasilnya daripada parti yang diadakan tuh TAPEW akhirnya mula diterima oleh ramai pengguna dan seterusnya terjual secara eksklusif di parti tersebut sehingga TAPEW yang terpegun dengan tengok parti yang dianjurkan oleh Brownie Weiss ini tadi telah menyebabkan TAPEW mengambil keputusan untuk menjadikan Brownie Weiss ini sebagai timbalan pengarah ok, sebagai tambahan daripada sumber yang aku dapat lah bekas kedap udara TAPEW ini merupakan pengeluar bekas makanan yang pertama yang meletakkan huruf Braille di bahagian bawah produk mereka sehingga menyebabkan buku jenis World Record meletakkan TAPEW ini sebagai antara inovasi terbaik pada abad ke-20 sehingga kini jenama TAPEW ini terkenal dengan kualiti yang dihasilkan dalam usianya yang lebih dari setengah abad ketika ini TAPEW telah menjadi salah satu perusahaan yang sangat dikenali di dunia di bidang perusahaan plastik untuk penyimpanan mahupun penyajian yang sangat-sangat berkualiti tinggi sebagai tambahan juga TAPEW ini beribu pejabat di Orlando, Florida, USA dan ketika ini TAPEW telah dipasarkan hampir di 100 negara di dunia oke guys jadi begitulah guys sikit serba sedikit berkaitan dengan TAPEW ini ada kaitnya itu kaitan Al-TAPEW ini dengan TAPEW yang merupakan pengasas produk TAPEW sehingga kita kenali sampailah sekarang salah satu pengajaran yang penting yang boleh kita ambil daripada konten kali ini yaitu berkaitan Al-TAPEW ini ialah tetap bersemangat untuk cipta dan buat sesuatu untuk kebaikan diri sendiri dan termasuklah bermanfaat kepada orang lain sebab ialah kalau Al-TAPEW ini tidak cipta produk TAPEW pada masa itu mungkin produk ini sendiri yang diakui oleh Genius Book of Record sebagai inovasi terbaik tidak akan terhasil sekarang sebab salah satu kegagalan terbesar dalam diri kita ini ialah takut dan tidak berani untuk mencuba benda yang kita minat dan rasa betul untuk diri sendiri yang mungkin apa yang kita buat itu akan sangat bermanfaat kepada orang lain di masa depan contohnya macam yang Al-TAPEW buat inilah sehingga sekarang inovasi yang dia buat berguna untuk kita pada masa oke guys aku share konten kali ini berbentuk begini pula sebab salah satunya sebagai pengetahuan kita dan semoga bermanfaat banyak lagi sebenarnya artikel yang membincangkan tentang TAPEW ini tapi sekadar ini saja pengetahuan yang aku dapat dan boleh aku kongsikan dengan kamu guys jadi berdasarkan penelitian kamu tengok konten ini dari awal sampai lah akhir sekiranya ada fakta yang mengelirukan kurang jelas ada yang salah aku mohonlah dimaafkan dan tegurlah kesilapan ku ini dengan cara komen di bawah atau DM lah di Instagram pun boleh atau bagi tips dan cara untuk aku gunakan di video konten seterusnya pun boleh juga sebab buat masa sekarang ini aku masih lagi belajar dan perlukan orang lain untuk bantu aku dalam menghasilkan bagaimana untuk buat konten share YouTube di YouTube nih ya jadi sampai disini sejak kita punya temu janji ya kan? ya lah betul lah kan? oke jadi dengan itu saya Sufian Osman daripada channel PN98 mengundur diri dan jangan lupa bila buka YouTube see my channel PN98 Assalamualaikum sub indo by broth3rmax selamat menikmati Terima kasih.